Intro Halo assalamualaikum teman teman balik lagi di channel promo series gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengwa Sisingji season 6 versi Manhua 4.26 ya guys dan alangkah baiknya teman teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tau cerita selengkap-lengkapnya kalian bisa cek playlist di deskripsi ya dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di episode sebelumnya diperlihatkan tim Biksu Tong dengan mengeluarkan kekuatan andalan masing-masing hingga akhirnya mereka berhasil mengurung sang dewa kuno Yuan Zi Tianzun akan tetapi tiba-tiba jenderal surga utara datang tepat di belakang Shoubei guys wah wah pasti orang ini sangat mengganggu dalam pertempuran ini kedatangan sang jenderal utara itu jelas saja membuat semuanya terkejut Shoubei yang saat ini berada di depan jenderal utara mengatakan kalau sekarang kematiannya sudah berada di belakangnya ia merasa ada kekuatan luar biasa dan mengerikan berada di belakangnya dan kini ia pun tak bisa berbuat apa-apa dan terlihat tatapan wajah dari jenderal utara begitu tajam dengan mata yang menyala jiwa bertarungnya sudah memuncak dan siap membantai mereka semua dan tiba-tiba syut jeleng sang dewa petarung itu pun langsung meninju nona Shoubei sampai tembus guys saya akan segera membereskan semuanya untuk anda ujar jenderal itu kepada bosnya alias dewa kuno aaa terlihat nona Shoubei pun langsung mengerang kesakitan dan memuntahkan darah yang cukup banyak duyung perak disitu sangat terkejut dengan serangan tiba-tiba yang mematikan itu ia pun juga melihat kalau batu permata sapir Shoubei lepas dari tubuhnya dan jenderal utara pun tanpa ampun langsung membuang tubuh Shoubei ke tanah seketika kekuatan air penyegel milik Shoubei pun kini terlepas akan tetapi walaupun syegel itu sudah tak menahan dewa kuno tapi masih ada batu penyihir dan rantai pengikat dari patkai yang saat ini masih mengurung dewa kuno jenderal utara pun langsung mendekati batu itu dan terlihat ia pun mengangkat tangannya ke arah batu itu akan kuhancurkan untukmu ucarnya kepada bosnya dan seketika rantai besi milik patkai hancur dan terlepas membuat bailang dan patkai yang menahannya pun langsung terlempar guys sontak saja hal itu langsung membuat Aoswe, Biksutong, dan Wuching panik dengan kekuatan yang sangat besar dari jenderal utara dan dewaar Yuanzi pun dari dalam langsung menghancurkan batu yang menyakilnya itu seketika pecahan batu itu pun langsung terlempar dengan keras kemana-mana hingga batu-batu tersebut mengenai semua yang ada di situ termasuk Aoswe, Wuching, dan juga ada yang mengarah kepada Biksutong Biksutong pun berkata kalau saat ini muncul masalah baru yang datang yaitu dengan datangnya jenderal surga utara yang telah tersesat itu dan terlihat batu besar yang mengarah ke Biksu membuat ia pun terlempar sehingga ia pun tak bisa membacakan mantra pemusnah kegelapan lagi terlihat dewa kuno pun langsung nyengir karena kini tak ada lagi mantra yang menyegel kekuatannya ia pun sangat marah dengan tim Biksutong yang telah berhasil membuat dia kewalahan ia pun kemudian meningkatkan kekuatannya dan langsung melesat untuk menyasar batkai melihat hal itu batkai pun langsung terkejut woy kenapa harus aku yang diserang kenapa bukan yang lain saja teriak batkai kesal dan panik dan doar dewa kuno itu pun dengan kejamnya mencekik dan langsung membanting batkai ke tanah dengan keras guys Bailang, Biksutong, dan Wucing pun sangat khawatir dengan keadaan batkai saat ini terlihat Yuanzi disitu sangat geram dengan batkai dasar babi jelek pertama kali melihatmu aku sudah cizik dengan mukamu yang jelek ini ujar Yuanzi Tianzul sambil mengepalkan tangannya dan belar pukulan dewa itu pun mendarat kepada batkai dengan sadasyat dan tak hanya itu seketika keluar panah-panah penderitaan yang muncul dari serangan itu dan menyebar kemana-mana yang juga mengenai Bailang guys ular putih dan Biksutong pun sangat terkejut melihat serangan itu perlahan-lahan asap yang tebal itu pun mulai memudar dan kini terlihat sang dewa kuno itu telah menyangking tubuh batkai yang sudah tak berdaya ini sudah berakhir ternyata hanya babi rendahan bahkan dia bibis di celana ketika aku pukuli ujar dewa kuno dan diperlihatkan kini tubuh batkai sudah babak belur tak berdaya dan berdarah-darah Yuanzi disitu mengatakan kalau ia sangat geram dengan mereka semua karena telah mempermalukannya dan ia akan menyiksa mereka semua satu persatu sampai mati Biksutong yang juga geram murdnya diajar seperti itu langsung melompat dan akan menyerang dewa kuno jangan takut batkai aku datang teriak Biksutong dengan pandangan sinis Yuanzi Tianzun mengatakan kepada Biksutong huh apa yang bisa kau lakukan selain membaca mantra sambil akan melayangkan tinjunya yang berwarna keemasan itu Biksutong berkata kalau tinjunya itu akan membuat dewa jahat itu terluka dan gerp dengan mudahnya dewa kuno itu bisa menahan pukulan Biksutong hanya dengan tangannya seketika dari tangan jahat itu keluar panah-panah penderitaan yang mengarah ke Biksutong walaupun kamu cukup pandai dalam bertarung tapi sayang sekali hasilnya akan tetap sama saja ucar Yuanzi Tianzun dan ia lalu melancarkan kekuatannya lagi kepada Biksutong dengan sekuat tenaga Biksutong pun mencoba untuk menahan serangan yang kuat itu sampai kapan kau akan bertahan ini ku kembalikan babi tak berguna ini kepadamu teriak dewa kuno dan langsung melemparkannya ke tubuh Biksutong dan jeleng Yuanzi langsung meninju patkai dengan keras hingga mereka berdua pun terlempar sangat jauh dan membuat patkai muntah darah guys Biksutong pun khawatir melihat kondisi patkai yang terluka parah itu patkai yang saat ini sudah sekarat ia sekuat tenaga berpesan kepada gurunya kalau gurunya harus hati-hati dan waspada dengan kekuatan Yuanzi Tianzun dan terlihat Jenderal Utara pun berjalan mendekat kepada atasannya itu dia berkata kalau sepertinya serangan kombinasi dan kerjasama dari rombongan Biksutong telah berhasil membuat sang dewa kuno kesulitan akan tetapi setelah Jenderal Utara itu membunuh satu dari kekuatan mereka kombinasi mereka pun sekarang sudah tak berguna lagi Yuanzi kemudian berkata kalau ia tak akan melupakan semua bantuan dari Jenderalnya itu Jenderal Utara pun mengatakan kalau ia akan selalu mengikuti jalan yang paling kuat dan ia merasa ikut senang melihat dewa kuno berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan dewa kuno itu berkata kalau setelah dirinya berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan maka dia akan mengabulkan permintaan dari Jenderalnya itu dan terlihat Biksutong pun mendekati Patke untuk melihat keadaannya yang saat ini sudah sekarat dan tak kuat lagi untuk bangun lalu Biksutong pun menolak kepada api abadi Shouyu yang sudah berada di dalam api itu cukup lama akan tetapi perubahan dari api itu belum signifikan dan itu membuat Biksutong pun menjadi ragu karena saat ini orang-orang yang bersamanya telah dikalahkan oleh sang dewa kuno dimulai dari Shoubei yang tumbang karena pukulan Jenderal Utara Wuching yang saat ini kehabisan partikel pasir dan tak bisa bertarung lagi dan Aoswe yang saat ini ketakutan dan malah bersembunyi dan kini satu-satunya harapan dari Biksutong hanyalah Bailang guys yang saat ini kondisinya masih bisa bertarung dan mampu menantang sang dewa kuno dan terlihat kini Bailang sudah berada di hadapan dewa kuno Bailang pun sangat marah dengan Yuan Zi yang tak akan membiarkan dewa kuno itu mendekati lubang api abadi Yuan Zi pun disitu hanya tertegun sebentar melihat Bailang dan tiba-tiba ia pun meringis dan tertawa haha anjing setia yang menarik ujarnya Aoswe yang saat ini hanya diam-diam mengintip Bailang pun panik dan berkata kalau Bailang pasti akan dibunuh dengan mudah oleh dewa kuno itu Biksutong yang melihat saat ini Bailang akan berduel dengan dewa kuno ia pun langsung memanggilnya Bailang dengarkan teriak Biksutong Bailang pun langsung terkejut dengan panggilan itu dan tiba-tiba Biksutong pun berteriak kepada Bailang mencangkul di siang hari keringat menetes di tanah siapa yang tahu makanan Cina ayo semuanya bekerja keras haa apa maksudnya perkataan itu guys Bailang dan Aoswe yang mendengar kalimat itu pun juga bertanya-tanya apa maksud perkataan gurunya yang sangat aneh itu terlihat Bailang pun juga tertegun mendengar kalimat-kalimat yang dilontarkan Biksutong itu sedangkan Yuan Zi pun tertawa mendengar perkataan aneh itu ia berkata kalau itu adalah lelucon yang sangat membosankan biarkan aku mengakhirinya ujar dewa kuno yang langsung menyerang Bailang dengan pukulan tangan kirinya seketika Bailang pun terlempar dengan keras akan tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang aneh pada tubuh Bailang tatapan Bailang pun menjadi tajam dan keret 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 hiya blar seketika Bailang pun berubah menjadi wujud iblisnya yang mengerikan Yuan Zi disitu pun langsung merasakan aura membunuh Bailang yang sangat kuat begitu pun dengan Jenderal Utara Auswe, Hu Jing, dan Patkai semua terkejut dengan aura membunuh Bailang yang sangat luar biasa itu Biksutong kemudian mengatakan kalau apa yang diusahakannya terhadap Bailang ternyata berhasil juga dan ini merupakan strategi di saat mereka sudah tertekan seperti sekarang ini Biksutong kemudian mengingat saat ia melatih Bailang di Istana Duyung hingga akhirnya Biksutong berhasil merangsang Bailang untuk mengeluarkan wujud iblisnya dan ia langsung melompat untuk menerkam Biksutong melihat hal itu Biksutong pun langsung berteriak memanggil Wujing dan Patkai untuk menolongnya hingga akhirnya mereka bertiga pun berhasil meredam Bailang Biksutong pun merasa lega karena saat itu ia tak terbunuh oleh Bailang Wujing disitu kemudian bertanya kepada gurunya kenapa Bailang jadi seperti ini dan Biksutong pun menjelaskan kalau itu adalah kekuatan yang dihasilkan karena Bailang yang memakan Yihu sehingga kekuatan Serigala dan Harimau Putih pun bersatu menimbulkan jiwa iblis yang baru dan selama ini Bailang selalu menekan kekuatan itu dan yang dilakukan Biksutong saat itu hanyalah merangsang Bailang agar kekuatan yang tersembunyi itu muncul dan Bailang menjadi wujud baru yang sangat berbahaya Biksutong menilai kalau pikiran Bailang termasuk jenis pikiran yang mudah untuk menerima petunjuk terutama pada saat dirinya setengah sadar maka itu memudahkan Biksutong dalam membimbingnya untuk mematuhi perintah yang ia berikan sehingga Biksutong pun bisa memasukkan kalimat sederhana yang dapat memunculkan jiwa iblis Bailang karena menurutnya jiwa iblis yang muncul di tempat dan waktu yang tepat maka itu tak akan merugikan orang lain kalimat apa yang harus digunakan guru? tanya Patke akan tetapi Biksutong pun tak akan memberitahukan kepada siapapun karena kalimat itu sangat berbahaya karena jika tidak sengaja mengucapkan kalimat password tersebut maka kalimat itu akan memicu kemunculan jiwa iblis Bailang dan itu akan sangat merepotkan karena jika Bailang sudah berubah maka Bailang menjadi iblis yang sangat mengerikan dengan wujud monster yang sebenarnya guys dan kini sang wujud iblis Bailang langsung ngamuk dan akan menyerang dewa kuno ia pun melompat dan menggunakan cakarnya untuk mencekik dewa kuno dan langsung mengepaskannya ke tanah guys Yuan Zi pun merasa kaget dengan serangan yang tiba-tiba itu apakah ini kekuatan iblis serigala yang sebenarnya? tanya Yuan Zi Tianzun dan... terlihat Bailang pun meraung dan mengeluarkan taring serigalanya yang saat mengerikan di hadapan dewa kuno guys Bailang pun mencekik dewa kuno dengan sangat kencang berharap dewa jahat itu bisa mati di tangannya ia pun langsung mengamuk dan menggunakan cakarnya untuk mencabik-cabik tubuh Yuan Zi yang sudah terpepet di atas tanah guys dan... ya... dar... 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 Bailang menghajar dewa kuno itu dengan membabi buta hingga tanah di situ rusak dan berserakan kemana-mana sedangkan Yuan Zi pun terlihat terpojok dan hanya mampu mencoba menahan serangan Bailang yang brutal itu sedangkan Bailang pun terus meraung dan ia pun berteriak dengan keras pertanda kalau ia berada di puncak kemarahannya Jenderal Utara yang melihatnya pun sangat ngeri sungguh binatahnya ganas bukan serigala sembarangan ujarnya Baise pun juga dibuat terkejut dengan wujud Bailang yang berubah menjadi monster yang sangat mengerikan itu apakah Bailang telah salah minum obat? tanya Aosue Biksu Tong kemudian di situ menjelaskan kalau Bailang yang berubah menjadi wujud iblisnya akan kehilangan kendali membuat dia tak mengenali siapa kawannya dan dia akan mengamuk kepada siapa saja tapi untung saja Bailang saat ini hanya berfokus kepada dewa kuno sehingga tak akan menyerang orang lain Patke di situ menilai kalau proses perubahan Bailang berbeda dengan siluman-siluman lainnya termasuk proses perubahan dirinya Biksu Tong pun menjelaskan kalau memang Bailang tak perlu mengumpulkan energi Ki seperti Patke karena sumber kekuatan Bailang berasal dari dalam dirinya sendiri dan terlihat dewa kuno yang merasa tertekan kini mengamuk guys seketika ia mengeluarkan panah-panah hitamnya dengan brutal yang langsung membuat Bailang terpental Bailang pun langsung dihujani dengan panah-panah penderitaan yang sangat banyak itu duar, duar, duar terlihat panah-panah itu meledak-ledak ke tubuh Bailang akan tetapi Bailang pun tak mau menyerah ia pun masih kuat dan akan menyerang dewa kuno sadar kalau panah-panahnya belum mempan menyerang Bailang ia pun maju dan mengepalkan tangannya untuk bertarung dengan jarak dekat dan blar dewa kuno itu langsung memukul dada Bailang dengan sangat keras dan tampaknya itu bukan pukulan biasa seketika muncul ruangan hitam yang besar mengelilingi mereka dan tiba-tiba Bailang pun terkejut karena sekelilingnya menjadi gelap gulita guys ia pun juga tak bisa melihat apa-apa hahaha rasakan ketakutan dalam kegelapan dan putus asa teriak dewa kuno dan duak ia langsung memukul Bailang dengan keras yang tak bisa melihat itu dengan curus ruang kegelapan ini membuat Bailang tak bisa berkutik dan tak tahu di mana posisi dewa kuno sehingga dewa kuno dapat dengan mudah menghajar Bailang guys terlihat Yuan Zitian Sun pun menghajar Bailang habis-habisan Bailang pun hanya bisa pasrah dan bertahan sebisanya dan dar 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 bukulan-bukulan dewa kuno terdengar sangat keras dari luar betapa tersiksanya Bailang saat ini dan blar terlihat serangan fatal dewa kuno membuat tubuh Bailang terluka parah dan mengeluarkan darah di sekucur tubuhnya terlihat Biksu Tong pun kaget melihat kondisi Bailang dan mengkhawatirkannya rasakan kau kini seluruh tulangmu sudah remuk ujar dewa kuno dan langsung melemparkannya ke tanah Auswe pun terkejut melihat hal itu ia tak menyangka Bailang yang berubah menjadi monster dengan kekuatan yang meningkat drastis itu pun bisa diajar habis-habisan oleh dewa kuno akan tetapi Bailang yang sudah tergeletak itu berusaha sekuatan agak untuk bangkit lagi karena Bailang mempunyai jiwa yang tak mudah menyerah bahkan dengan semangat yang membara itu membuat tulang-tulangnya yang remuk menjadi pulih kembali guys ia pun langsung bersiap untuk menyerang dewa kuno ia pun nyengir sebentar dan langsung membuka mulutnya dan waaah Bailang pun langsung menyemburkan api yang luar biasa besarnya ke arah Yuan Zi Tianzun tampaknya itu adalah api dari jiwa naga Yu Shao yang telah meningkat api yang besar itu pun langsung membakar dewa kuno dan itu membuat dewa kuno terkejut dan ia berkata dalam hatinya kalau binatang serigala ini telah dibukuli dengan keras tapi kekuatannya tidak berkurang malah bertambah sungguh gabungan kekuatan serigala harimau dan naga yang memang sangat mengejutkan guys Bailang yang saat ini masih ngamuk kemudian melompat dan akan menyerang dewa kuno terlihat di belakang Bailang pun ada bayangan Yi Hu dengan cakarnya yang penuh dendam itu ia langsung menyerang dan seketika serangan cakar yang istimewa itu pun langsung mengempaskan Yuan Zi Tianzun ke tanah dengan sangat keras guys Padkai yang hanya bisa tengkurap disitu berkata wow sungguh serigala yang luar biasa Biksu Tong pun menjelaskan kalau dendam Bailang dan Yi Hu kepada dewa kuno sangatlah besar sehingga tak disangka itu membuat Bailang mempunyai kekuatan yang dasyat seperti ini Padkai pun kemudian bertanya apakah Bailang bisa membunuh dewa kuno dan Biksu Tong pun menjawab kalau untuk mengalahkan dewa kuno itu tampaknya masih belum cukup karena jarak kekuatan antara mereka berdua masih sangat jauh akan tetapi setidaknya Bailang saat ini bisa menahan dewa kuno lebih lama lagi sampai api abadi menjadi besar dan misi mereka akan selesai terlihat Bailang menjadi monster yang sangat keren perpaduan wujud serigala dan harimau putih dengan aura api naga yang memancar di seluruh tubuhnya guys setelah mendapat serangan yang fatal dari Bailang Yuanzi pun mencoba untuk bangkit jiwa Yuanzi yang lain pun marah kepada Yuanzi bisa-bisanya ia dihajar oleh seluman seperti ini dan jiwa itu menyuruh Yuanzi agar segera membereskan Bailang karena waktu sudah sangat mepet jiwa-jiwa dari dewa kuno itu pun panik dan ketakutan jika api abadi keburu membesar dan ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang tanpa batas jiwa amarah mereka pun langsung keluar dan ia belar sungguh kekuatan dewa jahat yang mengerikan guys seketika tubuh dewa kuno pun berubah menjadi merah ia pun langsung menata wajah Bailang hehehe selamat siang ayo kita bersenang-senang ujar Yuanzi Tianzun ia pun langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa membuat Bailang pun sangat terkejut dengan kecepatan itu dan tiba-tiba saja dewa kuno sudah berada di depan Bailang dan doak dengan sangat keras ia pun membenturkan kepalanya kepada Bailang terlihat Yuanzi pun sangat gembira ia mengatakan kalau saat ini ia menggunakan tubuh yang tak bisa dikalahkan ia pun mengaku tak pernah bertemu dengan tubuh ini sejak zaman kuno dahulu kala aku datang dan ayo senang-senang ujar dewa kuno dan doak ia pun memukul Bailang sangat keras dan doak ia pun lanjut menyekut Bailang tanpa ampun seketika ia pun mengangkat kedua tangannya untuk ancang-ancang dan kedua tangan itu pun langsung menyasar dada Bailang dan jeleng seketika dewa kuno itu mengeluarkan kekuatan yang mahadasyat yang langsung menghantam Bailang dengan sangat telak guys Biksu Tong pun langsung khawatir dengan keadaan Bailang saat ini akan tetapi dengan wajah iblis yang melotot Bailang pun berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan akan melawan dewa kuno kembali ia kemudian berteriak kepada Yuanzi tampaknya monster itu memang tak mau untuk dikalahkan guys melihat hal itu Yuanzi pun tertawa karena pertarungan ini sangatlah menarik kau tampaknya tak bisa mati aku sekarang datang lagi teriak Yuanzi sambil melesat dengan kecepatan penuh ke arah Bailang sedangkan Bailang yang saat ini sudah terlihat ngos-ngosan itu pun juga bersiap untuk menghadapinya guys Biksu Tong disitu melihat kalau Bailang gerakannya semakin lambat itu dikarenakan serangan penghancur dewa kuno yang sangat besar yang terus-menerus menghantam Bailang dan tiba-tiba terlihat kaki yang mendatangi Biksu Tong percuma saja Yuanzi Tiansun bukanlah orang yang bisa kalian kalahkan ucarnya dan ternyata itu adalah Sang Jenderal Surga Utara guys ia lalu mengatakan kalau Bailang memanglah kuat tapi ia tak akan bisa bertahan dan Jenderal Utara yang saat ini sudah berada di depan Biksu Tong maka ia tak akan membiarkan Biksu Tong untuk melarikan diri Biksu Tong pun mengatakan kalau Sang Jenderal Utara adalah dewa yang mempunyai peringkat tertinggi di surga kenapa anda malah mengikuti bayangan gelap dan melakukan hal-hal yang buruk tanya Biksu Tong apakah Tuan Jenderal Utara mempunyai kesulitan tanya Wujing menambahkan Pat Kei disitu kemudian mengatakan kalau menjadi orang jahat memang memiliki kesenangan tertentu bahkan ia Sang Bapitua juga kadang-kadang ingin menjadi jahat mungkin saja Jenderal Utara itu sama dengan Bapitua ini ucap Pat Kei disitu mendengar hal itu Sang Jenderal Utara pun langsung menatap mereka dengan tajam bisakah kalian menghadapi kematian dengan tenang setiap orang memiliki ambisi yang ingin diwujudkan ucap sang Jenderal Utara itu ia pun langsung mengangkat tangannya dan ia berkata kalau ia tak akan berbelas kasihan kepada Biksu Tong dan murid-muridnya Biksu Tong yang langsung tertekun disitu tiba-tiba ceder terlihat serangan petir kemerahan yang menghantam Jenderal sesat itu guys tapi tampaknya petir itu tak terlalu berdampak pada dirinya ia pun langsung melirik ke belakang dan ternyata itu adalah serangan Aoswe ia terlihat melompat dan ia berkata kepada gurunya kalau lebih baik mereka kabur saja dari sini Biksu Tong pun langsung berteriak dan berkata kalau mereka lari sekarang Xiaoyu dan Bailang akan mati tunggu sebentar bentak Biksu Tong Aoswe pun bertanya kepada gurunya kalau mereka harus melakukan ini sampai kapan karena apabila mereka harus bertahan 2-3 hari maka mereka pasti akan mati sia-sia itu tidak akan lama percayalah ucap Biksu Tong mencoba menenangkan Aoswe Aoswe pun disitu kemudian mencoba untuk berkonsentrasi ia mengaku sulit tapi ia akan mencobanya dan terlihat tangannya menunjuk ke arah tanduknya dan sabaran petir teriak Aoswe sambil menunjuk ke arah Jenderal Utara belar seketika petir yang besar dan dahsyat menyambar Jenderal Utara dengan sangat dahsyat guys akan tetapi terlihat disitu Jenderal Utara masih berdiri tegak Aoswe pun langsung melancarkan petirnya lagi bom petir beruntun duar 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 ledakan yang dahsyat dan bertupi-tupi menghantam Jenderal Utara itu dan setelah sab ledakan itu mulai reda perlahan-lahan terlihat tubuh Jenderal Utara ternyata masih tegak berdiri guys petirmu hanya membuat tubuhku terasa hangat ucap Jenderal Utara ia lalu mengangkat tangannya kepada Aoswe dan terang Aoswe pun dengan cepat langsung menghindarinya dan ia merasa lega bisa menghindari serangan dari Jenderal kuat itu tapi tiba-tiba saja Jenderal Utara sudah berada tepat di depannya tindakanmu memang sudah saya harapkan ujarnya dan doang ia langsung mendengkul Aoswe dengan keras hingga ia mutah darah guys kemudian Jenderal Utara pun langsung mengangkat tangan satunya untuk memukul Raja Naga itu dan nubut seketika Aoswe berubah menjadi wujud naga dan langsung bisa menghindar dengan cepat dari pukulan itu ia pun segera menjauh dan ketika mendarat ia langsung berubah menjadi manusia lagi tapi Aoswe disitu dadanya merasa sangat kesakitan dengan serangan Jenderal Utara tadi dan terlihat Jenderal Utara saat ini sudah berada di atas Aoswe dengan aura bertempurnya yang luar biasa kamu semua akan mati sebutkan nama-nama kalian agar aku bisa mengingat nama orang-orang yang aku bunuh ucap Jenderal Utara Aoswe pun disitu segera mengambil pedang Raja Naganya hei paman, nama aku Aoswe, Sang Raja Naga yang baru musuh dari semua dewa-dewa kegelapan hei Jenderal Utara, kau akan menyesal karena telah membuatku menjadi serius ucap Aoswe dengan penuh keyakinan dan cerita pun bersambung oke teman-teman, terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.